yo what's up guys balik lagi bersama gue bangcod seperti biasa di game modern Warship lagi dan kali ini gua mau nge-review rudal gratisan dari battle pass ya battle pas sebelumnya jadi video ini tuh telat sebenarnya guys ya gua bikinnya telat belum gua edit ya yaitu mau nge-review U8 ini di battle pas sebelumnya tapi bagi kalian yang belum tahu rudal ini dan belum punya sama sekali ini cocok sekali guys nonton videonya sampai habis guys Oke di sini gua mau nge-review rudal Cina ini ya U8 nya harusnya kemarin sih gua ini nge-uploadnya guys Oke langsung aja gua pasangkan kan di kapal USS Maesha Suset Yap di Maesha Suset ya guys platformnya kita ingin tahu gitu gua pengen tahu seberapa mantap karudal ini cuy keras kah demegnya sakitkah seperti apa peluncurannya cuy gua belum tahu kan sebelumnya gitu guys Oke kalian bisa lihat ya spesifikasinya disini untuk kerusakannya kerusakannya itu yang terpenting 18500 ya ingat ini belum full upgrade ya cuy kalian bisa screenshot aja bisa lihat spesifikasinya ya cuy spesifikasi dari rudalnya tadi keras aja kita cobain ya tanpa bahasa-bahasi langsung saja sat 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 ya kelamaan gitu kalau banyak ngomong itu cuy kita tes di modu offline aja offline aja cuy kalau mau ngetes anjay di Karang tak tereksplorasi Oke langsung aja cuy ya kita gak scan wah ini kapal gold harganya lumayan sekali guys kapal mes Suset ini tapi ya yang gua sayangkan kapal ini kecepatannya sih emang kapal ini berat sih terlihat dari bentuknya emang berat dan kecepatannya juga ah tembus berapa not nih 19 not cuy Hai agak lamban tapi persenjatanya lumayan juga ada torpedo ada peluncur granat ketahanannya juga gede ya tentulah ini kapal gold gitu tapi yang minusnya ini ya juga kecepatannya ya sama manoeuvernya cuy tapi tak apa lah lumayan gitu nah langsung saja kita lock mana nih musuhnya cuy keluar dong abang bot keluar bang buat nah bang buatnya keluar nah ada piort langsung diluncurkan jadi seperti ini guys ya ini seperti apa kita zoom dulu Oh ini jadi kena ke air lagi guys guys kayak swarmer ya Oke swarmer gagas sih kalau nggak salah saya kalian bisa lihat ya tadi demiknya 50ribuan cuy ya Nah kita luncurin lagi ingat ini belum full upgrade kayak swarmer gitu guys ya ke air dulu gitu dulu swarmer juga gak ke air gitu kalau nggak salah guys tapi kenapa gitu rudal swarmer itu yang kalau gak salah kalian tahu kan 10 rudal swarmer itu dulu peluncurannya gak ke air dulu nah lihat guys ini ke air dulu kan iya meluncur dulu ke air kan eh meluncur dulu ke udara baru jatuh ke air gitu guys maju-majunya kayak torpedo gitu wajib seperti ini yang 8 ini ya di gadang-gadang di gadang-gadang yang buat tadinya penasaran gua kira ini mantap sekali gitu cuy tapi tak apalah tapi kalau full upgrade kayaknya ini bagus juga nih kemungkinan sih gua belum nggak berekspektasi banyak nih namanya juga udah gratisan cuy Oke kita hajar aja terus lah jadi seperti itu ya Oh dari rudal yuk sendiri ya yuk 8 kan kalian tahulah sudah tahu ya ini gua hajar aja terus lah guys ya sambil sambil nge-push ini guys sambil nge-push dollar sambil nge-push gold juga itu pengen beli kapal induk gua cuy pengen gua pengen kapal induk sih tadinya yang ada dronenya cuy gua belum punya kapal induk yang ada dronenya gitu suami wah ini nih kapal selam CN tipe berapa nih 100 ya gendutnya kapal selam itu ya CN tipe 100 ini gendut cuy kita luncurin lagi HMS sini ke HMS Iya meledak kuning-kuning tuh satu lagi cuy oke kita hantam kita hantam nice Oke sekian saja reviewnya terimakasih bagi kalian yang sudah nonton see you next time and bye bye dan terimakasih jangan lupa subscribe guys